Baik, untuk menghasilkan waktu, kita langsung ajak ke TKP Di sini sudah saya jadikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, minumnya adalah tepoto seserok Ada kok? Nggak ada, yang ada juga soal Maka pertama, yang harus kita lakukan adalah selalu hadapi masalah itu dengan senyuman Semayipersolusion Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi Oke kawan-kawan, sepertinya materi ini adalah hasil request dari salah seorang sahabat kita Yang saya terlupa lagi namanya siapa gitu ya Dan beliau mengatakan, menginginkan gitu ya Bahwa materi yang diangkat ke permukaan adalah materi yang ada kaitannya dengan logika matematika gitu Mari kita lihat siapanya, oh ini Bang Irfan gitu ya Halo Bang, salam kema, salam kema, salam kenal dari saya Bang Irfan Sama order baru panutanku, katanya nih ada yang minta atau request langsung materi yang dibahas silogisme dan penarikan kesimpulan Nih katanya begini, ya ya Bang, bersilogisme dong, sering keluar dan sering menjebak Oke, terus order baru panutanku, bahas silogisme ponen dan sering keluar itu Oke, nah dari itu, lah itu materi diangkat kemurutan Oke, untuk bersiap waktu, langsung aja kita eksiksi soalnya ya Ingkaran dari pernyataan semua makhluk hidup memerlukan makanan dan oksigen adalah Nah, berarti semua makhluk hidup memerlukan makanan dan oksigen Di sini kan ada kata dan, berarti ini Kita itu ditanya dari, kalau dan berarti ini kan konjungsi berarti P dan Ki gitu Kalau ada kata dan, berarti dan itu kan artinya Nah, angka 8 huruf Arab ini ya Ini disebutnya dan Atau bisa juga pakai tetapi gitu Nah, artinya itu P dibacanya ini materinya dan materi konjungsi gitu Konjungsi Nah, P konjungsi Ki gitu P dan Ki Atau P tetapi Ki gitu Nah, karena ini ini sebagai P-nya gitu ya Semua makhluk hidup memerlukan makanan Nah, ini sebagai P Lalu ini oksigen itu sebagai Ki Maka, berarti ini Karena yang ditanya kan ada ingkarannya Ini sama aja dengan begini Ingkaran dari gini gitu ya Dulu kita ini sudah pelajar materi ini di SMA waktu kelas 10 Ya, tapi kan saya kita langsung sajana ya Oke, nggak apa-apa ya Jadi negasi dari P dan Ki itu tinggal Ini anggap sebagai negatif aja Min kali plus, min kali P gitu ya Ini anggap sebagai min Jadi min P, negasi P maksudnya gitu ya Ingkaran dari ke bawah Nah, anggap ini lah Ingkaran dari ke bawah Itu kan ke atas Nah, jadi nanti ya jadi ke atas Tok, gitu Ingkaran dari Ki ya negasi Ki gitu Min kali Ki, min Ki gitu Nah, ini dia Ya, cara mudah mengingatnya begitu Min kali P, min P Ingkaran ke bawah Ya, ke atas gitu Min kali Ki, min Ki gitu Ini artinya berarti Kalau begitu nih Semua makhluk hidup memerlukan makanan Ingkarannya berarti Tidak semua Tidak semua Tidak semua Makhluk hidup MH Memerlukan 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 Makanan Kemudian Dan-nya dirubah jadi Jadi atau Berarti ya Atau Atau Tidak Negasi Ki Ki-nya sendiri adalah oksigen Berarti Ki negasinya adalah Tidak oksigen Bukan tidak oksigen Tapi pakai perlu Tidak perlu gitu ya Kan dari sini nih Tidak perlu oksigen Oke gitu ya Cek di oksigen ada enggak Tidak ada ya Tidak ada kata tidak semua Berarti ini Perlu kita ketahui Kawan-kawan bahwa Ingkaran dari semua Ingkarannya semua itu Ingkaran dari semua Itu adalah Ada Lawannya ada Atau bisa juga beberapa Beberapa Gitu Berarti ini Pernyataan ini sama aja dengan Ada Ada makhluk hidup Memerlukan Memerlukan Makanan Makanan Atau Ada makhluk hidup Memerlukannya Nah memerlukan Pake negasi juga disini Nah Tidak memerlukan Jadi gitu Sorry 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 Ketinggalan Hati-hati ya Disini juga pake tidak Ada makhluk hidup Tidak Tidak Memerlukan makanan Atau Tidak perlu Oksigen Oke Perlu Oksigen O2 Berarti gitu ya Ada makhluk hidup Tidak memerlukan Makanan Atau Tidak perlu Oksigen Ada gak disini Ada makhluk Berarti yang ada Itu hanya Ini kan B D Ada makhluk hidup Tidak memerlukan Makanan Dan Oksigen O Dan lagi Salah Ada makhluk hidup Tidak memerlukan Makanan Ataupun Oksigen Salah Tidak perlu Ada makhluk hidup Tidak memerlukan Makanan Nah Ini nih Ada makhluk hidup Tidak memerlukan Makanan Ini kan sama Ada makhluk hidup Oh, berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat itu adalah yang? Eh, begitu, kawan-kawan, ya. Sudah, ya? Understand? Understand? Minap-minap, steady-steady, mantap, gitu, ya. Oke, kawan-kawan, nah, untuk soal seperti ini, sebetulnya bisa kita pakai depas, gitu, ya. Bisa kita gunakan depas, gitu, ya. Kita panggil depasnya. Depas, hadirlah, gitu, ya. Bagaimana depasnya? Nah, gini, kita, pertama tinggal kita lihat aja di option-nya. Nah, ingkaran dari semua itu kan ada, ada. Jadi, otomatis dong, option yang mengandung kata semua itu salah. Berarti ini semua kan, wrong. Ini juga semua, wrong, gitu, satu, tuh. Berarti, option yang memungkinkan itu B, D, dan E. Kemudian, ingkaran dari dan itu nggak mungkin dan lagi. Tapi pasti disyungsi. Nah, atau, berarti ada lagi nggak yang B, coba cek. Ini, oh, ternyata dan, berarti ini wrong. Ya, yang D. Ataupun, ataupun itu sama dengan tetapi, gitu, kan. Berarti wrong juga. Ah, yaudah, berarti wrong, ya. Harusnya kan tidak perlu oksigen. Nah, berarti kalau begitu, oh, kelihatan deh jawaban yang paling tepat itu yang mana? Yang E. Oke, itu ya, kawan-kawan. Iji-ji. Iji, ya. Oke, next. Kita lanjut aja, ya. Oke, kawan-kawan. Untuk mengekstruksi soal-soal yang berkaitan dengan logaritma, tentunya pertama, kita, ini dasarnya itu harus mengetahui dulu sifat-sifat logaritma. Jadi, yang pertama harus kita ketahui adalah sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma. Apa saja sifatnya? Banyak sekali, gitu, ya. Satu, rajin menabung dan tidak sembung. Hah? Bukan, gitu, ya. Kalau itu mah sifat saya, gitu, ya. Apaan, ya, gitu. Yang ke-1 itu sifatnya gini. Kita perlu tahu dulu, logaritma itu apa sih? Nah, logaritma itu sebetulnya, itu adalah in plus. In plus itu apa? Kebalikan. Nah, in plus itu adalah kebalikan. Dari perpangkatan. Nah, jadi logaritma itu in plus dari perpangkatan. Jadi, awal mulanya ketika kita punya A pangkat B, hasilnya C. Nah, maka in plusnya itu adalah sebuah logaritma. Dia menjadi A log C sama dengan B, gitu. Jadi, ketika kita punya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini sama saja dengan 2 log 8. Nah, C-nya kan 8, ya. Sama dengan 3. Artinya, 2 pangkat berapa? Spasinya 8, gitu. 2 pangkat 3, kan? Gitu, ya. Jadi, logaritma itu adalah in plus atau kebalikan dari perpangkatan eksponen. Nah, ini dasarnya. Dengan A, itu adalah basis. Ini disebut basis, ya. Nah, basis itu siapa? Iya, betul. Teman yang gitaris, gitu, ya. Kan. Basisnya itu ada bilangan pokok di sini. Dan ini adalah numerus. Numerus. Oke. Dan untuk C, itu dengan C, C-nya itu dilarang kelas C tidak sama dengan NOA. Nah, C-nya nggak boleh NOA. Dilarang kelas, gitu, ya. C-nya nggak boleh NOA. Kenapa? Karena nggak ada berapa pangkat berapa, hasilnya NOA. Nggak ada. Gitu, ya. NOA pangkat NOA pun itu hasilnya bukan NOA, gitu. Gitu, kan, ya. NOA pangkat NOA pun itu tidak NOA. Tapi hasilnya gitu lah tak tentu, gitu. Jadi, tidak ada. Makanya C-nya itu dilarang NOA. Ya, dilarang kelas. Juga A-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 1, ya. Sorry, sorry. E-nya lebih dari atau lebih dari NOA. Nah, gitu, ya. Lebih dari NOA. Artinya dia A-nya itu harus positif, basisnya itu. Nggak boleh negatif. Gitu. Jadi, A itu dilarang NOA. Nggak boleh NOA. Dan A-nya itu harus lebih dari NOA, tapi dia itu kan nanti mencapai 1, ya. Nah, tapi dia nggak boleh 1 nanti. Dilarang juga 1. Walaupun dia harus lebih dari NOA, tapi dia dilarang kelas 1, gitu, ya. Kemudian, kalau 2 gimana? Boleh, 3, 4, seterusnya boleh. Asal nggak boleh 1, gitu. Kemudian, untuk numerus, nih, C. C numerus itu juga dilarang NOA. Nggak boleh. Jadi, C-nya itu harus lebih dari NOA, gitu. C dibuat dari 1, 2, 3, 4. Harus selalu positif, gitu, ya. Oke, itu dasarnya dari logaritma. Oke, next. Sifat yang pertama itu, kalau kita punya A, basisnya A, kemudian log A, nah, dia sama-sama A, nih, basis dan numerus sama, kita nggak dicoret aja, coret. Hasilnya itu adalah 1, ya. Nggak sama mikir, nih. Hasilnya adalah 1. Kemudian, kalau sifat yang kedua, kalau kita punya A log B, nih, lalu kita punya, misalkan dia ini, ditambah, ditambah aja, ya. Di sini juga A lagi, A log C, nah, tambah itu jadi kali. A log B kali C, atau sebaliknya, gitu, ya, kali jadi tambah, gitu. Itu, itu sifat yang kedua. Kemudian, sifat yang ketiga, kalau ada A log B dikurangi, A log C, nih, nah, kalau kurang, dia sebaliknya jadi bagi, ya. Jadi, A log B dibagi C, gitu. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, nih, kalau ada A log 1, nah, kemudian dia C-nya 1, boleh nggak C-nya 1? Boleh, kan? Yang nggak boleh itu, dia adalah 0, gitu. Hasilnya ini nggak usah mikir, ini 0. Nah, kenapa? Karena berapapun bilangannya dipangkatin 0, hasilnya 1, gitu. Dengan A-nya itu kan nggak boleh 0. A-nya harus lebih dari 0, gitu, kan, ya, dilarang kelas, tuh. Dan 1 nggak boleh. Sifat yang ketiga, keempat. Lanjut, sifat yang kelima. Nah, kalau kita punya A log B pangkat N, maka si N-nya itu terbang ke sini, terbang. Jadi, ini sama aja dengan N kali A log B, gitu, ya. Sifat yang kelima. Sifat yang keenam. Gimana kalau si A-nya ada pangkat juga? A pangkat M, misalkan, ya. Log B pangkat N. Maka, sama si N-nya juga terbang lagi ke sini, ke depan. Jadi, N. N simpan di sini. Lalu, M-nya terbang di bawahnya. Per. Nah, jadi N per M kali A log B. Gitu, sifatnya, ya. Oke, next berikutnya. Yang ketujuh. Kalau kita punya A log B, nah, ini sama aja dengan log B dibagi log A. A. Jadi, A yang ini turun ke bawah. dengan catatan, di sini kita kasih lagi sebuah bilangan. Bebas. Kalau kita misalkan P, misalkan, ya. Kita kasih bilangan lagi P, maka di bawah pun harus kasih P. Gitu. Itu sifat yang ketujuh. Ya. Kemudian, misalkan kita punya apa lagi, ya. Nah, yang ke-8, nih. Yang ke-8 itu, kalau kita punya A log B kali B log C. Nah, di sini sama-sama B. Numerus yang ini sama dengan basis yang ini. Kalau di sini operasinya kali, ya, udah coret aja. Ini hasilnya sama aja dengan A log C. Gitu. Nah, di antaranya sifat-sifat logaritma itu ada sejumlah ini, gitu ya. Kalau kita menguasai ini, nih, ke-8 sifat ini, maka, insya Allah, nanti kita akan menguasai semua macam soal logaritma. Bentuk apapun itu, gitu ya. Misalkan sepembuat soal memoditnya sedemikian rupa, sehingga agak menyulitkan kita. Tapi kalau kita menguasai sifat-sifat ini, insya Allah, semua yang terlihat sulit, tidak akan sulit, gitu. Jadi, kuncinya, deki-nya, nih, deki, ya, jangan pakai L, ya. Kalau pakai jadi saya, gitu ya. Deki L, gitu ya. Dia nggak boleh pakai L makanya. Itu adalah hal kita harus menguasai sifat-sifat logaritma yang ada di antaranya, ya. Baik, untuk sebagai contoh, misalkan kita coba aja di sini. nomor 1. Nah, nomor 1, nih. Oh, di sini saya ambil dari soal yang lain, ya. Ini nomor 5, nih. Nggak apa-apa, nomor 5. 2 log 3 dibagi 2 log 5. Dikurangi 2 log 15. Dibagi 2 log 9. Adalah bla-bla-bla. Oke, ini. Untuk menjelaskan soal yang seperti ini, berarti karena di sini ada 2, 2, kan, gitu, ya. 2, 2, kemudian juga kita pakai. Nah, tergantung kita mau menjelaskan maklumat. Ini kan sama-sama 2 basisnya, ya. Kalau kita tulis lagi di sini, nih, kita tulis lagi. 2 log 3. Plus, plus kan jadi kali, ya. Nah, kali boleh kita langsung. Atau tulis dulu, boleh soalnya. 2 plus 2 log 5. Kurangi 2 log 15. Per 2 log 9. Oke. Nah, ini kan sama-sama 2 basisnya semua. Nah, kalau begini kalau sama, berarti kan tadi jumlah jadi kali. Ini sama aja dengan 2 log. Nah, 3 plus itu kan kali, ya. Kali 5. Oke, gitu ya. Kurangi, jadi bagi, kan. Dibagi, langsung aja. Nah, bagi, kan, sama-sama basisnya. Per 15. Don't forget, per lagi. 2 log 9. Oke, next. Ini kan 15 juga. 3 kali 15, ke-15. Iya, kan. 15, yaudah, berarti ini sama aja dengan 2 log 15 dibagi 15. Per 2 log 9. Gitu ya. Ini sama aja dengan, tulis lagi kita disini, 2 log 1. Per 2 log 9. Nah, gitu. Oke. Setelahnya gimana nih? Ini kita menggunakan sifat yang tadi, kalau ada A log B yang keberapa tuh, kalau kita lihat, kalau A log B tambah A log C. Nah, kalau tambah kan jadi kali A log B kali C. Gitu kan ya? Nah, setelah kita dapat ini, ini lagi satu, boleh kita langsung kerjakan kalau 2 pakat berapa? Hasilnya 1. Bisa kan? Nanti kita cari. Tapi yang ini nih, 2 pakat berapa? Hasilnya 9 susah. Maka yang ini, kita pakai sifat yang mana? Coba ya nih. Di sini 2 log. Ini susah kan angkanya ya? Bilangannya susah nih. Bilangannya susah kita tarik A. Kalau langsung, ini kan sebetulnya bisa kayak gini kan. 2 log 4. Nah, kalau ini kan mudah. 2 pakat berapa? Hasilnya mudah. Gampang kalau ini mah. 2. Udah, selesai. Kalau ini susah. Gimana maka? Kita harus menggunakan sifat log 1 yang tadi. Kira-kira sifat yang berapa? Sifat yang mana? Coba. Iya, betul. Sifat yang kita kan tadi punya kalau A log B sifatnya tuh. Ini kan sama aja dengan A E A lagi. Atau cariannya. Log B dia akan dibagi log A. Ini kita kasih bilangan Ki Ki atau P Di sini kan sudah sama bilangannya nih. Nah ini. Kita ubah. Kalau tadi mah dari kiri jadi kanan, sekarang dari kanan jadi kiri. Karena dalam matematik, kiri kanan oke kan? Depan belakang juga oke gitu. Maka yang ini kita ubah. Ini sama aja dengan log 1 tetap dibagi. nih sembilannya keatasin kan? Eh dibagi. Sembilan log 1 gitu. Duanya diangusin. Karena kan duanya sama. Ini anggap kita Ki tuh. Anggap Ki. Coret-coret. Jadi sembilannya keterbang ke sini. Tep. Gitu. Jadi hasilnya itu dah. Sembilan log 1. Ini. Nah yang ini bisa kita cari solusinya. Terserah mau pakai rusnya mana. Bisa langsung sembilan pakat berapa? Hasilnya 1. Boleh begitu. Sembilan pakat berapa? Hasilnya 1 gitu. Pak berapa? Iya betul. 0. Jadi X nya 0. Jadi oh ternyata jawabannya berarti 0. Ya ini tuh adalah 0. 0 besar gitu ya. Bisa begitu. Atau kalau mau pakai rumus berarti boleh ya ini. Sembilan itu kan 3 pangkat 2 ya. Atau berapa? Iya 3 pangkat 2. Boleh gitu. 3 pangkat 2. Nah. Atau jangan pakai yang ini ya. Susah lah. Tadi kan kalau kita punya sifat yang lainnya. A log 1. Itu sama dengan apa? Iya betul. 0. Maka A itu kan 9. 9 log 1. Nah. Berapa berarti? 0. Ini udah ketahuan dari sini juga. Gitu. Jadi yang ini jawabannya adalah 0. Understand? Education? Jadi. Jadi. Mantap. Oke. Next. Number berikutnya. Soal number berikutnya nih. Yang ini agak susah nih. Kalau yang ini. Maka. Untuk mengerjakannya. Pertama ya. Kita jangan kaget dulu. Tetap tenang. Dan. Kita fokuskan perhatian kita kepada masalah ini ya. Jadi apapun masalahnya. Minumnya. Dibotor sosok gitu ya. Hadapi masalah dengan senyuman. Jadi semayah dulu kita. Semayah. Pes gitu ya. Pertama nih kita semayah dulu. Senyum dulu. Itu biar ada inspirasi gitu. Kita kan tahu. Kalau 5 log 3 itu sama dengan A. 5 log 3 itu sama dengan A. 5 log 3 itu sama dengan A. Lalu. 3 log 4. Itu sama dengan B. Yang ditanyakan itu adalah. 4 log 15. Nah. Berarti nih yang ini kita rubah bentuknya menjadi. Boleh bentuk yang pertama. Yang ini atau bentuk yang kedua. Bebas gitu. Terserah kita maunya yang mana. Gitu ya. Terus. Nih yang ini. Yaudah. Kalau yang ini kita rubah. Tadi pakai sifat. Misalkan sifat yang. Tadi tuh. A log B. Sama dengan. Log B. Dibagi log A. Nah. Ininya kita kasih bilangan baru. P. P. Nah yaudah ya. Ini kita juga rubah kayak gitu. Berarti ini sama dengan log 15. Dibagi. Log. 4. Nah. Karena disini ada angka 3 sama 5. Kita kasih. Misalkan ini mau dikasih 3. Boleh. Mau kasih 5. Boleh. Mau dikasih 5. Misalkan. Atau. Boleh lah. 3 ya. 3 boleh. 3. 3. Oke. 3. Ah. 3. Yang ini karena sudah ada 3 aja tuh kan. 3 log 4. Ini sama aja berarti. Kalau ini kan 3 log 4 sudah ada tuh. Berapa? 4 ya. Ini sama aja dengan 3 log 15. Per. 3 log 4 itu adalah B kan. B. Nah. Berarti 3 kita menyedarkan yang ini. 3 log 15 itu kan sama aja dengan 3 log. Nah. Jangan lupa per B nya ya. Per B. 3 log 5 kali 3. Jadi kan ya. Per B. Jangan lupa nih. Nah. Yang ini itu kan kalau kita pisah. Kali itu kan jadi tambah ya. Ini sama aja dengan 3 log 5. Nyi. Pelan-pelan aja ya. Awas. Jangan sampai lupa. Soalnya. Yang terlalu cepat ya. Biar kita mengerti nanti. Ditambah. 3 log 3 per B G. 3 log 5. Tahu nggak berapa ini? Oh. Nggak tahu. Yang ada juga. 5 log 3. Nah. Cara misalnya gimana? Yaudah. Kita biarkan dulu. 3 log 5. Ditambah. 3 log 3 gimana? Nah. Yang ini kan sama tuh. Basis dan log 5. Nah. Kalau sama kan sifatnya sama aja dengan A log A. Alias. 1. Tapi yang ini 1 per. Per apa? B. Nah. Jadi kita mencari yang ini. 3 log 5. Oh. Kita tahu nih. Kita berangkat. Berarti dari sini. Untuk mencari 3 log 5. Kita berangkat dari sini. Kita tahu. 5 log 3 itu sama dengan A. Nih. Berarti untuk mencapai dia harus jadi apa? Basisnya. Ini basisnya 5 kan. Kalau ini 3 harusnya jadi 3. Berarti ini kita. Kita ubah bentuknya jadi gini. Log 3. Nah. Dibagi. Log 5. Kan gitu ya? Sama dengan A. Itu kan ya? Di sini kasih 3 sama kita. 3. Di sini kita kasih bilang lagi 3. Kenapa? Karena kita mau ngejar ini 3. Gitu. 3 log 3 berapa? Misalkan lihat 1 per. Berapa? Per. Apa tadi? 3 log 5 ini apa? A. Oh. 3 log 5 ini adalah. Oh. Nggak ada kan? Nggak ada. Ini ada 5 log 3. 5 log 3 nih. Yang ada. Nggak ada 3 log 5. Berarti. 3 log 5. Gitu kan ya? Sama dengan A. Nah. Ini terbang ke sini. Tukar posisi. Berarti ini 1 per A. Iya. Ke bawah. Biar ke bawah ini terbang. Itu sama aja dengan 3 log 5. Oh. Jadi kalau begitu. Bentuk lain dari 3 log 5 itu udah 1 per A. Yaudah. Berarti ini ganti. Oh. Kita 1 per A. 1 per A. Ditambah 1 per B. Gitu. Nah. Ini kita jumlahin nih. Nah. Berarti ini kita buat. Sama ini penyebutnya 1 per A. 1 per 1 kan? Ini sama aja dengan per A. A. Sama ini penyebutnya A. A bagi A. 1 kali 1. 1. A bagi 1. A. Kali 1. A. Berarti 1 plus A. Per B. Nah. Kalau ini berarti cara menjaga ini bagaimana? Kalau mau kita sedaranakan. Ini kan sama aja dengan. Ini sama aja dengan. 1 ditambah A. Per A. Nah. Kalikan dengan B. Itu kan B dibagi 1 ya? B dibagi 1. Atau gimana? Dibagi B. Dibagi B kan? Dibagi B. Ini sebenarnya dibagi B. Dibagi B. Gitu. Nah. Bagi jadi kali. Dengan syarat. Pemilagi terlibat. Tunggu ditibang. Jadi 1 ditambah A. Per A. Nah. Dikali 1 per B. Nah. Jadi jawabannya itu adalah. 1. Di sini jalan-jalan lagi ke sini. Sorry. 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 Terus ini. Ini jawabannya itu adalah. 1 ditambah A. Per A B. Atau. Biasanya terus dulu A-nya. Atau A ditambah 1 per A B. Begitu jawabannya. Selesai deh. Begitu. Understand? Bingung-bingung? Pusing-pusing? Minimal bingung gitu ya. Minimal pusing. Karena pusing tanda kita berpikir gitu ya. Bingung juga tanda kita berpikir. Kalau kita mengerjakan soal ini. Atau memperhatikan soal ini. Gak bingung. Gak berpikir. Berarti itu antinya. Kita tidak berpikir. Gitu ya. Ini mah bingung dulu. Oke. Oke. Lanjut soal nomor berikutnya. Soal yang masih sama jenisnya. Dengan soal yang barusan. Jadi ketika kawan-kawan tidak mengerti. Dengan soal yang. Barusan disajikan. Kawan-kawan bisa melihat. Atau mau bisa mengerjakan soal yang. Nomor berikutnya ini. Jadi soal ini. Sama dengan soal yang barusan gitu ya. Oke. Kita langsung saja. Eksekusi soalnya nih. Diketahui 3 log 6. 3 log 6. Ini. Itu sama dengan P. Dan 3 log 2. Itu sama dengan P. Nilai dari 24 log 228. 288 adalah. Blah-blah-blah. Gitu ya. Pertama nih. Kita buat. 24 log 288. 288 ini. Bentuknya menjadi. Bentuk yang. Basisnya 3 gitu. Ini kan basis disini. Basisnya 3 ya. Kemudian nomor 6. Yang ini basis 3. Nomor 2. Berarti yang ini sama. Kita buat. Jadi. 24 log. 288. Pelan-pelan ya. Kita kerjakan pelan-pelan. Ini sama penerjaannya dengan kaya. Yang sudah kita kerjakan barusan tadi. Ya. Nah ini sama aja dengan log 288 per. Ini terbang ke bawah ya. Ini loncat ke bawah. Log 24. Gitu. Karena disini basisnya 3. Kebetulan sama. Lagi enak. Kalau begini. Yaudah kita buat jadi 3. Ini juga 3. Gitu. Karena ini kita pakai sifat logaritma. Yang keberapa tuh? Iya. Yang ke. Lupa gitu ya. Yang gini nih. Kalau ada A log B. Gini. Maka dia menjadi log B per. Nah. A nya terbang ke bawah. Log A. Dengan catatan ini. Si basisnya kita kasih suatu bilangan baru. Misalkan P. P. Gitu. Dengan P nya itu. Ingat. P nya harus lebih besar dari 0. Dan dilarang ke 1. Gitu kan. Betul. Ya. Dibuka lagi itu sifat-sifat logaritma. Nah. Kalau sudah seperti ini. Berarti yang ini. Karena 228 tidak ada di sini. Ini kita buat menjadi 6 kali berapa. Atau 2 kali berapa. Gitu. 228 berarti kita buat. 288. Kita bagi 6 nih. Berapa tuh? Dapat 4 ya. 4 kali 6. 24. 8 bagi 4 nih. Berapa? Eh. 8 bagi 4. 8 kurang 4. 4. 48 bagi 6. 8. 48. Oh. 6 kali 48. Ternyata ini. Berarti sama saja dengan. 3 log. 6 kali 48. Gitu kan ya. Oke. Per. 24 juga berarti 3 log. 6 kali berapa? Iya. Betul. 4. Gitu ya. Nah ini. Ini kan kita bisa pecah tuh. Ini kita bisa pecah. Jadi 3 log. Ingat. Kali itu jadi tambah. Nah. 3 log 6. Tambah. Itu kan ya sifat logaritma tuh. 3 log. Iya. Betul. 4. 8. Per. Ini juga sama. Kali jadi tambah. 3 log 6. Tambah. 3 log 4. Gitu. Nah. 3 log 6 kan sudah ada tuh. P ya. Nah. Kita ganti P ini. Jadi P. Ini P. Kita simpan dulu lah. P. Tinggal kita sederhanakan. 3 log 48 itu kayak gimana nih. Nah. Kita kotret ya di sini. 3 log 48. Nah. Lagi-lagi kita buat. 48 itu kan sama aja yang 3 log. 6 kali 8 gitu kan ya. 6 kali 8. Betul. Ini sama aja berarti dengan 3 log 6 lagi. Tambah. 3 log 8. Oke. 8 itu adalah. Adalah. Lagi tuh. 3 log 6 itu jadi P kan. Nah. Eh. Jadi P betul kan. Plus 3 log 8 itu. 3 log berapa? Iya betul. 4 kali 2. Ah. 4 kali 2. Atau. Ini sama aja dengan P. Ditambah. 3 log 4. Tambah. 3 log 2. Ah. 3 log 2 kan sudah ada tuh. Apa? 3 log 2. Ki kan? Ki. Ini ganti kita Ki. Eh. Ini sama aja dengan P. Ditambah. 3 log 2. Itu Ki ya. Lalu yang ini. P tambah Ki berarti ya. 3 log 4 nya kita ubah lagi. Plus. 3 log 2 kali 2. Ini pelan-pelan kita ketekan ya. 3 log 2. Nah. Ini sama aja dengan P. Ditambah Ki. Ditambah. 3 log 2. Ditambah. 3 log 2. 3 log 2 apa tuh? Ki lagi. Berarti ini sama aja P. Ditambah Ki. Ditambah Ki lagi. Ini jadi Ki kan. Ini jadi Ki juga. Nah. Jadi P. Ditambah 3 Ki. Gitu. Pusing gak? Pusing. Minimal pusing ya. Karena pusing ini tandanya kita berpikir. Oh. Berarti yang ini. Ini sama aja dengan. 3 log 6 itu. P. Plus. Ini 3 log 4 8 itu. Ini 3 log 4 8 itu. P tambah 3 Ki. P tambah 3 Ki. Per. 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 Ini 3 log 6 juga. P. Nah. 3 log 4 itu kan kita sudah hitung. 3 log 4 di mana? Ini kan. Jadi. 3 log 4 itu ternyata ini. Nah. 3 log 4 itu kan jadi ini. 3 log 2 tambah 3 2. Berarti alias Ki kan. Ki ditambah Ki. Berarti Ki ditambah Ki. Kita jalan-jalan lagi ke sini. Kita jauh ya. Jadi P tambah P. 2 P kan. Bisa sejenis 2 P. Tambah. 3 Ki. Per. Yang bawah. P. Tambah. P. Tambah. 2 Ki. Selesai deh. Bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi nilai dari 24 log 2. 28 itu adalah. 2 P tambah Ki kaki. Dan per P tambah 2 Ki. Begitu. And the same. Gizi. Gini-gini. Steady-steady. Steady. Mantap. Gitu ya. Atau kalau gak mau capek ini. Kalau gak mau capek yang ini. Kayaknya 38 ini. Misalkan ya. 3 log. Kalau ini kan kita pecah ya. Capek kayak gini ya. Boleh ini 3 log 8 langsung nih. Kayak gini misalkan. 3 log 48. Kalau gak mau pusing. Sama aja dengan 3 log kan. 6 kali 8. Gitu kan ya. Ini sama aja dengan 3 log 6. Kali 3 log 8. 8 itu kan 2 pangkat 3 kan. Kebetulan disini numerusnya juga 2. Kita buat berarti 2 pangkat 3. 3 yang ini. Gunakan sifat yang keberapa tuh. Iya betul. Yang ke lupa. Gitu ya. Kalau ada A log B pangkat N. Nah Nnya terbang kan disini. Jadi N kali A log B. Itu juga sama berarti. 3 log 6 nya itu P. Ganti P. Nah ini kali. Bukan kali ya nih. Tambah ya. Tambah nih tambah. Sorry. Tambah tambah. Ini 3 nya terbang kesini. 3 kali. 3 log 2 apa tuh? Ki. Tuh. Sama gak? Sama gak tuh? P tambah Ki. P tambah 3 Ki. Sama gak? Sama. Gitu ya. Biar gak pusing. Begini boleh gitu langsung. Ya. Jadi gak kayak gini. Jadi lama. Kalau ini kan di pelan-pelan. Kalau ini ya. Sampai ketemu begini. Gitu. Andesan. Di sini sih. Pusing-pusing. Minimal pusing ya. Karena pusing. Tandanya kita berpikir. Lanjut. Next. Kalau masih pusing. Kita coba lagi. Soal yang berikutnya nih. Soalnya sama juga. Duga. Juga dengan soal yang sudah kita bahas babesan. Jadi. Di sini kita sudah punya 2 log 3. Itu adalah X. 2 log 10. Itu adalah Y. Maka 6 log 120 adalah. Ya udah. Berarti lagi-lagi. Tulis lagi di sini. 2 log 12. Kok 2 ya? 6 basis. 2. 6 log 120. Ini kan sama aja dengan. Log berapa? 120. Dibagi log 6. Nah. Kebetulan di sini basisnya sudah sama. 2. Ya enak. Berarti ya udah kasih 2. Kasih 2. Nah. Ini sama aja berarti kalau di sini kan log 10 tuh. Berarti ya udah. Berarti ini 2 log 10 kali berapa? Iya betul. 12 ya. 120 itu per. Yang bawah. Ini sama aja kan 2 log A. 3 ya 3. 3 kali 2 A. Gitu ya. Yang ini sama aja dengan 2 log 10. Tambah 2 log 12 per. Ini kan jadi 2 log 3. 2 log 3 ditambah. Ini 2 log 2 A. Ini sama aja dengan 2 log 10 kan Pak tuh. Y kan ganti sama kita oleh Y. Y ditambah. 2 log 12 per. 2 log 3 apa tuh? Kita sudah punya kan 2 log 3 X. Ganti oleh X. X ditambah 2 log 2. 1. Tinggal kita mencari 2 log 12. Oke. Kotretan di sini. Kotret. Kotret. Kotret gitu ya. Kotret. 2 log 12. Berarti kita kejar yang mana nih? Kalau kejar yang 10 itu gak mungkin. Berarti tinggal ngejar ini nih. Nah berarti ini kan sama aja dengan 2 log 4 X 3. Nah kita mau ngejar 3 nya. Nah ini sama aja dengan 2 log 4 ditambah. 2 log. Sorry bukan negatif ini. 3. 2 log 4 berapa? Ini kan bisa langsung. 2 pangat berapa supaya saya nyempat? Iya betul. 2 gitu ya. Tambah. 2 log 3 berapa? X. Oh berarti 2 log 2 berarti itu sama dengan 2 ditambah X. Yaudah berarti kita jalan-jalan yang ini. Ini sama aja dengan Y ditambah 2 ditambah X. Per X ditambah 1. Nah ini sama aja dengan ke A. Biasanya kita tulis X dulu kan? X ditambah Y ditambah 2. Per X ditambah 1. Selesai deh. Begitu. Understand? Steady-steady. Steady. Mantap.